Ada cerita warga yang menuntut hak, dan ada aparat keamanan yang menjalankan tugas. Keduanya berhadapan, beradu, dan gue gak tega nampilin gambarnya, tapi di kasus rempang ini kita sering lupa siapa sih pemain caturnya. Mengapa kasus rempang ini menarik? Ya ini karena banyak sekali rakyat yang dikorbankan berhadapan dengan investor. Jadi gini, ada 16 kampung tua di rempang yang akan digusur. Penduduknya diakini sudah ada sejak tahun 1800-an. Karena pasti bisa digusur, karena rempang ini dijadikan salah satu proyek strategis nasional. Akan ada pembangunan besar-besaran di sana. Menurut banyak sumber, seorang pengusaha Indonesia bernisial TW ini berhasil melobi investor Cina untuk menggelontorkan 11,5 miliar USD atau 175 triliun. Gayung pun bersambut. Rencana investasi ini ditindaklanjuti pada 28 Juli 2023 lalu dalam bentuk tanda tangan MOU oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Ini pun disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu butir penting kesepakatan MOU yang udah ditanda tangan itu, jadi pemerintah wajib menyediakan atau memenuhi kesiapan tanah prioritas kurang lebih selama dua bulan ya, sejak di tanah tangan. Dan inilah penyebab utama pemerintah gerasa gerusu, mendadak, karena kadung tanah tangan tiba-tiba memaksakan pembebasan lahan rempang secepatnya. Ini mentalnya yang berbahaya, ngeri jadinya. Rakyat dilibas demi investasi. Apalagi kalau kita ingat nih, secara terbuka, Pak Luhut pernah bilang siap jadinya doser jika ada yang menghalangi investasi. Apa sih yang akan kita dapati dari mental seperti ini? Ya tindakan otoriter. Menggunakan kekuasaan aparat, membawi buta, represif merampas lahan rakyat, sehingga memunculkan konflik dan yang korban siapa? Sipil. Ya, gue paham waktu duit ya. Alasannya bagus, peningkatan pendapatan negara. Tapi, yang dikorbankan itu ya puluhan ribu mental, fisik, dan kurisan hati warga negara sendiri. Apakah ini yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Lo pasti tahu jawabannya.